Hai ketemu lagi ya kita di channel info penting hari ini kita bakal membahas manfaat bawang lanang bagi kesehatan tapi sebelumnya jangan pelit ya buat tekan tombol like subscribe dan aktifin loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan info penting yang terbaru dari channel ini yuk mulai ada yang sudah tahu apa itu bawang lanang bawang lanang atau bawang putih tunggal adalah bawang yang dalam satu wadah kulit bawangnya hanya terdapat satu siung saja di dalamnya selain digunakan untuk memasak ternyata ada banyak manfaat yang dipercaya banyak orang terkandung pada bawang putih tunggal simak yuk beberapa manfaat bawang lanang ini manfaat pertama bersifat anti-inflamasi yang dimaksud dengan anti-inflamasi adalah dapat meredakan nyeri radang memar dan bengkak dalam hal ini untuk penderita asam urat ya jadi buat kamu yang menderita asam urat kamu bisa konsumsi bawang ini sehari satu kali yang mentah ya atau bisa kamu campurkan dalam masakan dua sebagai antioksidan bawang putih lanang ini juga bersifat antioksidan yang mencegah radikal bebas antioksidan merupakan molekul yang dapat berinteraksi dengan radikal bebas dengan aman sehingga dapat mengurangi jumlah radikal bebas dalam tubuh sebelum menyebabkan kerusakan sel tubuh tiga dapat meningkatkan stamina kandungan enzim alinase dan alin pada bawang lanang dapat menangkal virus dan memperkuat daya tahan tubuh empat mengatasi flu selain meningkatkan stamina bawang lanang dapat juga digunakan untuk mengatasi flu kandungan sulfurnya berperan untuk membantu mengatasi penyumbatan hidung saat lu dan membantu pengeluaran lendir atau dahak lima menurunkan kolesterol jika kamu rutin mengkonsumsi bawang lanang ini bagus pula untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah hingga 20 miligram per desiliter dan menurunkan kadar triglycerida tahu ya triglycerida triglycerida itu lemak-lemak yang tertimbun di dalam darah kita nah bawang lanang ini jika dikonsumsi secara teratur dapat membantu mengatasinya hal ini dipengaruhi oleh kandungan alisin dalam bawang lanang 6 mengatasi tekanan darah tinggi kandungan sulfur pada bawang lanang dapat mengaktifkan produksi endotelium untuk merelaksasi otot halus yang akan mencegah tekanan darah tinggi sehingga mampu mengurangi resiko penyakit jantung 7 mengobati sakit gigi kalau kamu sedang sakit gigi tumbuklah bawang lanang atau bawang putih lalu letakkan pada gigi yang sakit kandungan antiseptiknya mampu membunuh kuman penyebab sakit gigi 8 mengatasi ambeyan bawang lanang dipercaya juga dapat mengurangi rasa sakit pada penderita ambeyan kandungan alisinya bersifat antioksidan dan antibakteri 9 mencegah kanker bawang lanang juga mengandung organosulfida yang dapat membantu kinerja hati untuk mengeluarkan berbagai racun dalam tubuh termasuk racun penyebab kanker perut dan kanker usus besar 10 mengobati jamur kulit seperti panu senyawa sulfur pada bawang lanang dapat mengatasi panu pada kulit caranya bersihkan area kulit yang terinfeksi lalu oleskan bawang putih yang sudah dikupas oleskan dua kali sehari pada kulit yang terinfeksi dari semua hal baik yang terdapat pada bawang lanang ada baiknya sebelum menggunakan atau mengkonsumsi bawang lanang ini konsultasikan dulu kesehatanmu pada dokter langgananmu ya karena kondisi kesehatan masing-masing orang berbeda-beda menurut beberapa sumber bawang lanang ini juga mempunyai dampak negatif pada orang-orang dengan kondisi tertentu misalnya menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan seperti kembung diare dan nyeri perut orang yang mengkonsumsi bawang lanang pada saat kondisi perut kosong dapat menyebabkan mual muntah dan mulas menimbulkan masalah lambung bawang putih juga dapat menyebabkan GERD atau penyakit gastroesophageal reflux yaitu naiknya asam lambung ketenggorokan peningkatan resiko pendarahan meskipun memiliki sifat anti pembekuan alami yang bermanfaat bagi jantung dan sirkulasi bawang juga dapat menimbulkan resiko pendarahan bagi orang yang menggunakan anti koagulan atau pengincar darah maka inilah pentingnya berkonsultasi kepada dokter ketika akan mengkonsumsi obat-obatan herbal selain memiliki beberapa efek samping tadi masih ada beberapa efek samping lagi ketika kita mengkonsumsi bawang lanang yaitu dapat menyebabkan pusing menyebabkan perubahan penglihatan ketika mengkonsumsi berlebihan memberi efek lepuh pada kulit ketika digunakan pada kulit dalam jangka waktu yang lama menyebabkan bau badan dan bau mulut dan memperparah infeksi jamur pada organ kewanitaan untuk wanita yang mempunyai infeksi jamur pada organ kewanitaannya harus menghindari makan bawang lanang atau bawang putih oke ya itu semua adalah manfaat dan efek samping dari bawang lanang seperti yang sudah kita tahu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dampaknya jika kamu akan mengkonsumsi sesuatu untuk pengobatan lebih baik konsultasikan dulu dengan doktermu ya supaya tidak terjadi kesalahan dan kamu bisa mendapat manfaatnya semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati